Intro Kita tahu, selain pakan buatan, babi juga membutuhkan pakan alami. Salah satunya bersumber dari hutan. Peran utama pakan alami, yaitu sebagai sumber protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Selain itu, pakan alami juga lebih mudah dicernah untuk mempercepat proses pertumbuhan dan perkembangan babi. Namun sebelumnya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami tetap semangat untuk memberikan informasi yang bermanfaat. Sasaran utama kami hari ini adalah tumbuhan popohan. Biasanya, tumbuhan ini dikonsumsi sebagai lelapan oleh masyarakat. Juga memberikan berbagai macam manfaat bagi kesehatan tubuh, seperti meredahkan nyeri otot dan membantu mengontrol tekanan darah. Daun popohan mengandung beragam antioksidan, serta kalsium dan mineral yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai jenis penyakit. Bisa digunakan untuk mencegah karies, meningkatkan sistem imun, mengobati sakit perut, hingga mencegah diabetes. Tanaman ini sering dijumpai di sekitar jalur pendakian. Selain dikonsumsi sebagai lelapan, tumbuhan ini juga bermanfaat untuk makanan babi, karena mengandung beragam antioksidan, serta kalsium dan mineral, sehingga dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan babi secara cepat. Cara membuat pakan dari daun popohan itu sendiri sangatlah mudah. Daun dan batang tumbuhan popohan dicincang atau diiris sebelum dimasak. Setelah matang, campurkan dengan dedak padi halus. Daun ini dapat kita berikan pada babi mulai dari umur 2 bulan, karena daun ini mengandung beragam antioksidan, serta kalsium dan mineral, sehingga dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan babi secara cepat. Daun ini juga dapat kita berikan pada babi bunting, untuk membantu perkembangan janin yang ada di dalam perut babi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!